Intro Wakil Ketua DPR RI Suf Midas Ko Ahmad memastikan pihaknya tidak akan berlama-lama untuk mengirimkan surat hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Jendral Andika Perkasa kepada Presiden Joko Widodo Hal tersebut ia sampaikan saat menanggapi pertanyaan wartawan mengenai surat hasil penetapan Panglima TNI untuk Presiden, Dasko mengatakan keputusan hasil paripurna tersebut segera diproses oleh setjen DPR RI untuk nantinya dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Sekretariat Negara Sebelumnya, DPR telah menyempakati hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test Jendral Andika Perkasa menjadi Panglima TNI pada Senin 8 November 2021 Kini Jendral TNI Andika Perkasa pun tinggal menunggu proses pelantikan yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo setelah nantinya Presiden menerima surat dari DPR RI Ya biasanya kalau sudah paripurna itu akan kemudian hasil penetapan akan dikirimkan oleh DPR RI ke Presiden melalui Sekretariat Negara dan tentunya melalui sekjen DPR Nah apakah kemudian hasilnya sudah dikirim atau belum saya akan cek dulu hari ini karena biasanya kalau setelah paripurna begitu penetapan untuk surat ke Presidennya tidak lama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!